Pendekar tanpa tandingan jilid 24. Para penjaga menjadi girang, lalu tubuh kedua perampok itu dijadikan bulan-bulanan kegemasan dan kemarahan mereka, dengan dihujani bacokan, pentungan, gebukan dan tendangan mereka, sehingga mayat musuh seluruh penduduk Tongkoan itu menjadi hancur luluh dan mengerikan. Bun Leong berlari ke arah lain di mana juga terdapat dua orang perampok yang dikeroyok oleh para penjaga. Dua orang perampok ini ternyata lebih lihai lagi sehingga di tempat ini sudah ada empat orang anggau tapawan tui yang menggeletak berlumuran darah, sedangkan lima orang kawannya lagi yang masih mengeroyok, sudah terdesak sekali. Serahkan mereka kepada ku teriak Bun Leong dan kelima orang anggau tapawan tui itu ketika melihat pemuda yang menjadi pangcu mereka datang, segera melompat mundur. Sebaliknya, dua orang perampok ketika melihat Bun Leong, serempak maju mengeroyok sambil memergunakan golok-golok besar mereka. Dengan mempergunakan kesebatannya Bun Leong berkelit sehingga dengan mudah dia dapat menghindari serangan dua batang golok yang seakan-akan hendak menggunting tubuhnya dari kanan dan kiri itu. Dan berbareng dengan itu ia pun menyabatkan cambuknya memberi serangan balasan dan ternyata dua orang perampok itu cukup gesit sehingga dapat melayani untuk beberapa jurus. Akan tetapi Bun Leong tidak mau membuang banyak waktu untuk melayani mereka. Ia mainkan cambuknya dengan cepat dan dua gebrakan kemudian cambuknya kembali telah merampas senjata perampok tersebut dan pada waktu itu juga terdengar mereka menjerit, karena yang seorang telah mendapat sodokan kilat dari kaki Bun Leong yang menghantam lambungnya dan yang seorang lagi telah roboh dalam keadaan lemas karena jalan darah yan hai hiat di bawah tenggorokannya telah kena ditotok oleh ujung cambuk. Para anggau tapawan tuwi bersorak gembira sambil menubruk mereka dan tubuh perampok yang sudah tidak berdaya itu dijadikan pelepas kemarahan mereka. Bun Leong lalu melompat ke tempat lain di mana terdengar hiruk-pikuk dari orang-orang yang bertempur dan pemuda ini mendapat kenyataan bahwa benar-benar komplotan perampok itu amat cerdik. Mereka bergerak dengan berbareng pada waktu yang sama sehingga Bun Leong yang baru sekali menghadapi pertempuran campuh, agak bingung dan sukar sekali baginya untuk membagi-bagi tenaganya. Terpaksa ia bekerja cepat dan dengan mengerahkan ginkangnya yang tinggi. Ia berlari ke sana kemari untuk membantu para penjaga yang terdesak oleh para perampok itu. Para perampok yang sukar ditaksir jumlahnya itu ketika mendengar bahwa pemuda yang menjadi pangcupawan tuwi telah datang dan mengamuk sehingga banyak kawan mereka telah jatuh menjadi korban, maka mereka lalu bersatu. Dan ketika Bun Leong sedang menghadapi keroyokan tiga orang perampok di dekat tumpukan puing yang masih menyala dari sebuah rumah penduduk yang dibakar oleh salah seorang kawan mereka, datanglah enam orang perampok lain dan sebentar saja Bun Leong. Dikepung dan dikeroyok oleh sembilan orang perampok yang bersenjata pedang, golok, tombak dan lain sebagainya. Bun Leong sedikit pun tidak jerih, bahkan sambil menggertak gigi karena menahan marah, ia segera memainkan ilmu cambuknya San Kong John Pian. Cambuk di tangannya bergerak-gerak dan menyamber-nyamber bagaikan kilat sambil mengeluarkan suara tar-tar-tar bagaikan bunyi petir kecil yang membelah suasana. Dalam menghadapi sembilan orang lawan yang mengeroyoknya ini, Bun Leong tidak berani berlaku sembarangan dan karena memang ia ingin bekerja cepat, maka pemuda ini telah mengeluarkan jurus-jurus dari ilmu cambuknya yang terlihai yaitu gerak tipu yang disebut Kim Cho Ahai Che Uye atau ular emas mandi di air. Dua kali terdengar bunyi tar-tar dari cambuknya, menjeritlah dua orang perampok karena muka kedua orang ini telah kena dihajar oleh sabetan ujung cambuk yang membuat kulit muka mereka amat sakit dan pedas dan kepala mereka jadi pening. Senjata yang dipegangnya terlepas dengan sendirinya karena kedua tangan mereka menutupi wajah mereka yang ternyata telah pecah dan berdarah. Untuk sesaat mereka berdiri sambil berteriak. Teriak kesakitan dan akhirnya keduanya jatuh tersungkur sambil terus mengaduh-aduh. Bun Leong meneruskan serangannya. Cambuknya diulur sampai panjang dan meluncur berlegat-legot seperti seekor ular emas yang sedang bermain di air dan sekali disentakan ke belakang, Ujung cambuk itu secara istimewa sekali telah melibat pinggang tiga orang lawan dan ketika sekali lagi Bun Leong menarik cambuk itu sambil berseru keras, maka tak ampun lagi tiga orang perampok serempak roboh terguling saling bertindihan. Empat orang perampok yang belum kebagian dihajar, seketika menjadi melongo karena amat kagetnya. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa pemuda itu dalam dua gebrakan saja telah dapat merobohkan lima orang kawannya. Tapi seorang di antaranya, yang mempunyai keberanian sangat besar, segera melompat maju dan golok di tangannya berkelebat bagaikan sambaran halilintar. Perampok ini merasa pasti bahwa serangannya akan berhasil karena ia menyerang dari arah belakang pemuda itu. Akan tetapi ia kecelai dan kaget, karena secepat kilat Bun Leong membalikkan tubuh dan cambuknya terayun menyambut golok. Perampok itu menyabetkan goloknya hendak membabat cambuk dan ketika goloknya membentur ujung cambuk itu, ia rasakan tangannya menggetar dan ternyata ujung cambuk itu tidak dapat terputus oleh sabutan goloknya, bahkan sebelum ia sempat mengelak, ujung cambuk secara istimewa sekali telah dapat melibat pinggangnya. Sebelum Ita dapat meronta dan melepaskan diri, terdengarlah Bun Leong berseru nyaring dan tahu-tahu tubuhnya telah ditarik dan melayang ke udara bagaikan dilontarkan oleh tenaga raksasa. Dan sial sekali baginya, karena ketika tubuhnya jatuh kembali, persis menimpa gundukan puing yang masih menyala sehingga ia berteriak-teriak sambil meronta dan menggeliat, akhirnya ia mampus dalam keadaan hangus. Pengeroyok yang tinggal tiga orang lagi, setelah melihat bahwa kelihayan pemuda itu benar-benar hebat, mereka jadi merasa jerih dan serempak bagaikan mendapat perintah, ketiganya segera menggunakan gerak tipu mengangkat kaki seribu alias lari ngacir. Tetapi Bun Leong yang sudah marah sekali terhadap musuh yang dikonfrontasinya tidak mau membiarkan mereka mabur begitu saja. Cambuknya yang panjang itu segera diayun ke depan dan terdengar tar-tar-tar tiga kali membuat ketiga perampok. Mengeluarkan lengkingan meninggi dan tubuh mereka dalam saat yang sama jatuh tersungkur dengan hidung mencium tanah. Selain baju bagian belakang mereka telah robek dan kulit punggung mereka menjadi pecah dan berdarah terkena sabutan ujung cambuk, juga ujung cambuk itu setelah menghajar punggung-punggung mereka langsung meluncur dan berputar ke bawah sehingga sekaligus memelit kaki-kaki mereka. Dan inilah yang membuat mereka jatuh tersungkur. Tentu saja para anggau tapawan tui menjadi girang luar biasa melihat hal ini, mereka berebutan maju dan memberi hajaran tambahan terhadap tubuh-tubuh dari delapan perampok itu. Tiada hentinya para anggau tapawan tui memuji kegagahan pangcu mereka yang masih muda. Akan tetapi Bun Leong yang dipuji sudah semenjak tadi pergi dari tempat itu dan cepat berlari menuju ke gedung Chiyo Wan GWE, selain untuk membantu hartawan itu sendiri bersama Lu San Pin dan Kean Kau Su, juga pemuda ini merasa khawatir kalau tunangannya mendapat bahaya. Sementara itu Yang Hoa juga menghadapi lawan, bahkan lawannya lebih berat daripada yang dihadapi Bun Leong. Benar. Seperti yang menjadi dugaan Bun Leong tadi bahwa rumah Chiyo Wan GWE tentu akan menjadi sasaran utama dari serbuan komplotan perampok. Dan memang begitulah kenyataannya, ketika Yang Hoa bersama Kean Kau Su tiba di situ mereka melihat pertempuran hebat di depan gedung Chiyo Wan GWE. Lima orang perampok sedang mengamuk dan biarpun Chiyo Wan GWE telah menjaga rumahnya dengan sepuluh orang anggau tapawan tui pilihan yang terdiri dari murid-murid Lu San Pin dan Kean Kau Su, tetap tak berdaya bahkan Yang Hoa melihat bahwa enam orang anggau tapawan tui ketika itu sudah rebah sambil merintih-rintih. Tidak jauh dari tempat pertempuran itu, tampak pula Chiyo Wan GWE sedang bertempur mati-matian menghadapi seorang perampok yang bertubuh tinggi besar. Perampok tinggi besar ini mudah dikenal oleh siapapun, ialah Chiyom Teng si Serigala Hitang yang memimpin penyerbuan ini. Ketika itu, permainan Toya Chiyo Wan GWE sudah kacau dan ia sudah terdesak hebat dan terus didesak oleh Chiyom Teng yang mengeluarkan ilmu goloknya yang benar-benar tinggi. Tidak jauh dari tempat pertempuran kedua orang ini, tampaklah tubuh Lu San Pin menggelep tak berlumuran darah dan sudah tak berkutik. Agaknya pagoda besi ini sudah direbohkan terlebih dulu oleh pemimpin gerombolan itu. Tanpa banyak cakap, Ken Kau Su dan Yang Hoa segera maju dan menyerbu. Kalau Ken Kau Su menghadapi lima orang perampok yang telah merobohkan enam orang anggau tapawan tui tadi, maka Yang Hoa segera menyela di antara pertempuran Chiyom Teng dan Chiyo Wan GWE. Chiyo Tai Jin, serahkan bajingan rendah ini kepada si Auli Serunona itu sambil menyabetkan pedang pendeknya ke arah Chiyom Teng Chiyo Wan GWE yang memang sudah terdesak. Ketika itu girang mendapat bantuan nona ini, maka segera melompat mundur dari kalangan tapi bukan untuk istirahat, melainkan pergi membantukan Kau Su. Sambil menggerakkan goloknya menangkis, Chiyom Teng ketawa bergelak. Hahaha, pernah kudengar bahwa dalam organisasi pawan tui ini terdapat seorang anggauta wanita yang cantik seperti Bidadari, dan kabar itu benar-benar tidak bohong karena sesungguhnya kau lebih cantik dan lebih gagah dari segala macam. Bidadari penghuni sorga katanya dan sepasang matanya yang besar memandang kurang ajar. Jangan ngacau, manusia berdebah maki yang hoa marah dan kembali pedang di tangannya berkelebat menyambar. Amboi, amboi, galak benar si manis ini balas Chiyom Teng sambil berkelit dan diam-diam ia merasa sayang kalau harus bertempur dengan gadis secantik itu. Seketika juga timbulah maksud jahatnya, yaitu ingin menangkap yang hoa hidup-hidup dan menculiknya. Karena ia belum mengetahui kepandayan si nona sehingga dianggapnya lawan ringan dan menyenangkan, maka sambil berkelit itu, ia maju setindak ke depan dan tangan kirinya secepat kilat mengulur hendak menotok jalan darah di pinggul si nona. Yang hoa maklu maksud keji dari pemimpin gerombolan ini, maka dengan marah ia menyabetkan pedangnya dan kalau saja Chiyom Teng tidak berlaku gesit dan cepat menarik kembali tangannya, pasti tangan itu akan terbabat. Chiyom Teng, manusia sesat. Apakah kau masih belum kapok setelah dihajar adat oleh calon suamiku di atas panggung Lui Tai Tempohari sehingga kau jatuh dari panggung seperti seekor anjing? Buduk kena tendang, maka kini kau membawa anak buahmu datang lagi kemari hendak mencari mampus yang hoa memaki pula dan diam-diam ia mengagumi kegesitan si serigala hitam. Apa? Pemuda sombong itu calon suamimu. Pantas, pantas. Pantas saja calon istrinya pun demikian sombong, berlagak seperti seorang pendekar wanita. Chiyom Teng, ketika bergelak dan katanya pula, bagus, kalau ternyata kau calon istri dari bocah ingusan yang sudah menghinaku, maka kau pun berhak menerima pembalasanku. Kemudian ia mengeluarkan suara aman seperti seekor harimau lapar sambil melompat maju dan goloknya yang besar mengirim serangan dasyat ke arah yang hoa. Memanglah, si serigala hitam ini merasa sakit hati kepada Bun Leong dan penyerbuan malam ini pun hanya untuk melampiaskan dendamnya. Karena ia belum bertemu dengan Bun Leong, sedangkan sekarang berhadapan dengan calon istri musuh besarnya itu, maka ia merasa cukup pantas kalau nona galak ini menerima pembalasannya mewakili calon suaminya. Kalau tadi ia bermaksud menangkap nona ini dan menculiknya untuk kemudian dijadikan permainan, kini maksud itu dibuangnya jauh-jauh dan diganti dengan nafsu membunuh. Yang hoa yang melihat betapa si serigala hitam mulai membuka serangan, cepat miringkan tubuhnya untuk berkelit dan secepat kilat pedangnya digerakkan mengirim serangan balasan ke arah kaki lawan sehingga pada detik berikutnya Ciam Teng dan gadis ini telah terlibat dalam sebuah pertempuran hebat. Serangan-serangan golok Ciam Teng dilancarkan demikian kuat, cepat dan ganas. Setelah bertempur sampai belasan jurus ia mengakui bahwa nona lawannya sangat gesit sehingga sukar sekali untuk dijadikan sasaran bagi goloknya, maka ia mengganti taktik dan kini ia selalu mengarahkan goloknya ke pedang si nona, dengan maksud hendak mematikan pedang lawan alau membuat pedang itu terlepas dari pegangan. Kalau sudah demikian, ia akan lebih mudah mencapai kemenangan, pikirnya. Akan tetapi, ternyata Ciam Teng kecele. Sudah lebih enam kali goloknya sengaja diadukan dengan pedang yang hoa sehingga menerbitkan bunyi terang, terang nyaring sekali dan bunga api berpancaran keluar setiap kali dua batang senjata saling mementur dengan hebatnya. Di samping merasa kecele, Ciam Teng diam-diam hatinya terkejut sekali karena bukan saja pedang gadis itu tidak terbabat putus atau terpental, bahkan ia merasa telapak tangannya bergetar, sakit dan pedas akibat sambutan Teng Nalwa Okang yang amat kuat dari gadis itu. Untung tenaga Gwe Okangnya cukup kuat dan ia pun segera menyalurkan tenaga Lua Okang agar goloknya tidak sampai terlepas dari pegangannya, akan tetapi betapapun juga pengalaman ini sudah cukup mengagetkannya. Ciam Teng maklum bahwa gadis yang semula dipandang ringan ini, kini ternyata tidak boleh dibuat sembarangan. Tetapi ia pun jadi penasaran dan marah sekali, maka sambil menggertak gigi ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, dan memainkan goloknya dengan lebih dasyat. Yang Hoa yang sudah menerima gemblengan matang dari Goat Im Nyo Nyo tetap saja dapat mematahkan semua serangan lawannya dengan kelincahan, ketangkasan dan ketenangannya yang mengagumkan. Ketika pertempuran sudah mencapai jurus ke-30, Ciam Teng melancarkan serangannya dengan gerak tipu-gerak tipu yang paling lihai. Sambil mulutnya berseru keras, ia menggerakkan goloknya dengan tipu Kim So Tui Tee, kunci emas jatuh di tanah, golok. Yang besar dan mengkilap tajam itu setelah membuat gerakan berputar ke atas, tiba-tiba meluncur ke bawah menyentuh tanah sambil mengeluarkan bunyi kering karena ujungnya yang runcing mengenai sebutir batu, dan dari bawah golok itu membuat serangan miring ke atas yang merupakan sabetan maut ke arah dada Yang Hoa. Melihat datangnya serangan hebat ini, Yang Hoa lalu miringkan tubuhnya ke kiri dan pedangnya digerakkan dari arah kiri ke kanan menangkis golok lawan yang meluncur ke arah dadanya itu, sehingga kembali pedang dan golok beradu menerbitkan bunyi nyaring dan bunga api berpijar. Akan tetapi gadis tidak berhenti sampai di situ saja, karena dari pertemuan pedang dan golok itu ia sengaja membuat pedangnya terpental untuk kemudian diteruskan dengan menggunakan gerak tipu duri menusuk dari bawah bunga. Pedangnya berkelebat di bawah golok dan melesat ke arah tenggorokan lawan dengan amat cepatnya. Gerakan ini benar-benar di luar dugaan Ciam Teng yang menjadi terkejut dan gugup sekali. Ia berseru keras untuk mengerahkan tenaga dan sambil menarik kembali goloknya, ia mencoba menjatuhkan dirinya ke belakang agar dirinya terhindar dari serangan yang benar-benar berbahaya. Akan tetapi ia kurang. Cepat dan ujung pedang Yang Hoa masih menyerempet pangkal lengan kirinya. Di samping menahan rasa sakit pada pangkal lengannya yang terluka, kini Ciam Teng benar-benar terkejut dan gentar. Karena selain sudah membuktikan bahwa gadis itu mempunyai kepandayan yang jauh melampaui dugaannya semula, bahkan pada hakikatnya ia merasa kalah unggul oleh gadis itu. Pada saat itu, Ciam Teng mendengar teriakan-teriakan dan pekikan-pekikan susul menyusul dan ketika ia mengerling ke arah suara itu, anak buahnya telah roboh semua dihajar oleh Ken Kausu bersama Chiyo Wan Gwe. Hal ini benar-benar mematikan semangat Ciam Teng karena belum pernah ia mengalami peristiwa kehancuran seperti kali ini dan ia jadi mengakui bahwa dengan terbentuknya pawan tui, benar-benar ia merasa ketemu batunya. Tetapi Yang Hoa tidak mau membuang kesempatan ini. Ia segera melompat maju dan pedangnya mengirim serangan yang mematikan, sehingga untuk menyelamatkan dirinya, Ciam Teng kembali membuat tiga kali lompatan ke belakang dan ketika ia sudah berdiri pula di tempat yang kira-kira sejauh lima tombak dari. Si Nona, si Serigala Hitam tiba-tiba bersuit nyaring dan ia melarikan diri di dalam gelap. Agaknya suitan itu sebagai isyarat bagi para anak buahnya supaya segera angkat kaki. Akan tetapi ternyata tidak seorang pun anak buahnya yang mentaati isyarat pemimpinnya ini, karena semuanya telah menggeletak di tanah akibat pengganyangan organisasi pawan tui yang untuk pertama kalinya telah mencatat kemenangan. Bangsa terendah, hendak pergi ke mana teriak Yang Hoa ketika melihat pemimpin gerombolan itu melarikan diri dan segera mengejar. Bagus, kejar ya jangan sampai lolos, yang muai seruan ini adalah dari Bun Leong yang baru tiba ke tempat itu. Ketika Yang Hoa mendengar ini menjadi girang hatinya karena calon suaminya dalam kekacauan ini ternyata tidak kurang suatu apa, maka dengan perasaan yang senang sekali ia terus berlari mengejar Ciam Teng Bun Leong sendiri pun, setelah melihat bahwa di tempat itu sudah aman, segera berlari menyusul tunangannya untuk sama-sama mengejar pemimpin gerombolan yang melarikan diri itu. Tak lama kemudian para anggota pawan tui berdatangan dari berbagai pelosok untuk membantu kawan-kawannya di pusat terjadinya penyerbuan kawanan perampok itu, tapi mereka mendapatkan bahwa tempat itu sudah aman dan tidak seorang perampok pun yang masih hidup. Ketika mereka melihat Yang Hoa dan Bun Leong berlari mengejar si serigala hitam yang mabur itu, mereka pun tidak mau ketinggalan, semuanya turut mengejar. Sambil berteriak-teriak, mereka berlari-lari jauh di belakang Yang Hoa dan Bun Leong. Kejar! Tangkap si bajangan keparat! Jangan beri dia hidup! Bikin mampus saja! Ganya aang-aang! Akan tetapi, oleh karena pemimpin gerombolan itu menggunakan ilmu lari cepat, demikian pula Yang Hoa dan Bun Leong, sebentar saja para anggota pawan tui tertinggal jauh dan menjadi bingung karena ketiga orang itu tidak terlihat lagi sehingga mereka tidak tahu kejurusan mana harus mengejar. Ternyata ilmu lari cepat dari Ciam Teng sudah cukup tinggi, sehingga untuk beberapa lama, Yang Hoa dan Bun Leong belum berhasil menyusulnya. Dalam kesempatan ini, biarpun tidak pernah berjanji lebih dulu, telah digunakan oleh Yang Hoa dan Bun Leong untuk saling menguji ilmu lari cepat masing-masing karena memang kedua calon suami-istri ini belum pernah saling mengunjukkan kepandayan masing-masing dalam keadaan yang asli. Hal ini pada dasarnya mempunyai dua macam kebaikan. Pertama, mereka jadi mempunyai kesempatan untuk saling memperlihatkan ilmu lari cepat yang dimilikinya dari satu kepada yang lain dan kedua, mereka tambah mempercepat pengejaran terhadap si serigala hitam yang sudah agak jauh di depannya itu. Yang Hoa yang berlari terlebih dulu, telah mengerahkan seluruh kepandayan dalam hal ilmu lari cepatnya, sehingga Bun Leong yang menyaksikan betapa si Nona berlari demikian cepat di depannya dan sebentar-bentar menengok kepadanya seakan-akan menantang supaya ia mengejarnya, maka dengan sendirinya ia merasa bahwa dirinya hendak diuji dan diajak balap oleh calon istrinya. Ketika Yang Hoa mengerahkan ilmu larinya yang paling dibuat andalan, yakni ilmu lari liok teh e hui heng, lari terbang di atas bumi, tubuhnya melesat maju sedemikian cepatnya seakan-akan terbangnya seekor burung walet. Bun Leong pun segera mengerahkan ilmu larinya yang juga paling diandalkan, yaitu teng pengtoh cuy, menginyak rumput menyeberang air, sehingga tubuhnya yang memang memiliki ginkeng tinggi itu menjadi sedemikian ringan seakan-akan sehelai daun kering yang tertiup angin santer, melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa dan menyusui Yang Hoa. Yang Hoa jadi terkejut dan kagum ketika tiba-tiba merasa angin bertiup dari belakang dan tubuh Bun Leong cepat menyambar lewat di sampingnya. Diam-diam si Nona jadi panas hati. Hektometer. Aku pun bisa menyusulmu, lihatlah gumamnya di dalam hati dan ia segera mengganti ilmu larinya dengan ilmu lompat yang disebut anak panah terlepas dari busurnya. Dalam berlarinya, sekali saja sepasang kaki Yang Hoa menginjak bumi, maka segera tubuhnya mencelat ke depan dalam suatu gerak lompatan yang cepat sekali sehingga benar-benar seperti meluncurnya sebatang anak panah dan benar saja. Dengan mempergunakan ilmu lompat yang luar biasa ini, Yang Hoa berhasil menyusul Bun Leong dan bahkan ia dapat melampauinya jauh di depan dan ketika tubuhnya yang melayang turun lagi dengan sepasang kakinya kembali menyentuh bumi, lalu menengok ke belakang. Ia jadi tersenyum kagum ketika dilihatnya betapa tubuh calon suaminya itu pun telah melayang mendatangi yang ternyata telah mempergunakan ilmu lompat pula yang disebut naga sakti mengejar mustika, dan tahu-tahu pemuda itu telah berada tepat di sebelah kirinya. Yang Hoa tersenyum manis sambil mengerling tajam, dibalas oleh calon suaminya dengan senyum bahagia dan pandangan matu yang penuh kasih mesra. Mereka terus berlari lagi dan ternyata akibat dari balap lari itu, kini mereka sudah dapat menyusul Ciam Teng dekat sekali. Sementara itu, Fajar mulai menyingsing dan karena pagi itu tidak ada halimun, maka sebentar saja keadaan menjadi terang. Hal ini amat menggelisahkan hati Ciam Teng yang melarikan diri oleh karena ketika ia sudah sampai jauh di luar perbatasan wilayah Tongkoan dan hendak memasuki hutan, kedua orang pengejarnya terus mengejar dan tak mau melepaskannya, serta keadaan yang mulai terang itu tidak memungkinkannya untuk menyembunyikan diri. Ciam Teng. Tidak ada gunanya kau melarikan diri. Biarpun masuk ke dalam tanah kau takkan terlepas dari tangan kami seru yang Hoa sambil melompat maju sehingga kini benar-benar ia berhasil. Mendekati Ciam Teng dan pedangnya pun nampak berkelebat membabat punggung pemimpin gerombolan itu. Akan tetapi, ketika itu Ciam Teng mendadak membuat gerakan yang tiba-tiba. Karena maklum bahwa pedang Nona pengejarnya itu mengancam punggungnya, secepat kilat ia membalikan tubuh dan goloknya disamberkan bukan untuk menangkis pedang lawan, tetapi justru ia sengaja hendak merabas pinggang si Nona. Hal ini sungguh mengagetkan Bun Leong yang melihatnya sehingga pemuda ini segera berseru. Yang Moai, awas. Namun, Yang Hoa sudah cukup waspada biarpun ia sendiri sangat kaget karena gerakan Ciam Teng benar-benar di luar dugaannya. Tapi berkat ginkangnya yang sudah tinggi, Nona ini dapat berlaku sebat menjatuhkan diri bergulingan ke samping sehingga dirinya terlepas dari serangan yang tiba-tiba itu dan kesempatan ini digunakan oleh Ciam Teng untuk segera membalikan tubuhnya dan terus melarikan diri pula.